Saya mau panggil kawan-kawan Papua Kawan-kawan, kita tahu Banyak terjadi pelanggaran HAM di Papua Dan panggung saat ini Saya berikan kepada Kawan Cinta Mulai Dengan kawan Martin Yambe Yabdi Untuk ke depan Dan membacakan Puisi Yang isinya pasti tentang Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ini Silahkan Puisi yang bercerita tentang Kekerasan yang terjadi pada kami Suka dan duka yang terjadi di Papua Dan bagaimana perjuangan kami di Papua Puisi ini saya buat Ini lebih ke monolog ya Monolog lebih tepatnya Saya buat pada bulan Maret Saat itu terjadi pembunuhan terhadap beberapa Anak kecil di Puncak Jaya Pada tahun 2022 Berjudul Berjudul suara hati mama Seorang ibu memberikan kehidupan kepada anak Seorang ibu juga Yang merawat suaminya Dan menjadi penyangga rumah tangga Katanya 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 Kehidupan Kehidupan selalu datang dengan ribuan kesempatan Tapi itu Tapi hanya dengan peluru Donk renggut mama punya kebahagiaan itu dalam sekejap Katanya Katanya Yang orang Papua sudah mulai habis Saya punya tanah Saya punya kekayaan Semua sudah dirampas Kalau semua nanti dong ambil Saya punya anak-anak bagaimana Donk mau hidup di mana Dimana Donk bisa dapat rasa aman itu Bagaimana caranya Saya mau selamatkan Saya punya tanah Sedangkan Para penjajah saja Sudah tidak ada rasa kemanusiaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih